hari ini aku mau nyontek channel tetangga ya teman-teman katanya sih daun lidah buaya ini bisa bermanfaat untuk anggrek untuk akar-akar anggrek biar tumbuh subur gitu ya teman-teman nah kebetulan aku punya ini daun-daun lidah buaya sayang juga kalau dibuang nah ini saya ingin mencoba seperti yang direkomendasikan channel tetangga oke ini sudah aku buang bagian-bagian yang kering nah tersisa yang bagus-bagus ini nah ini selanjutnya akan saya potong-potong ya teman-teman seperti ini ini sudah selesai selanjutnya kita haluskan ya teman-teman nah disini saya menggunakan chopper di blender juga bisa ditumbuk juga mungkin bisa ya teman-teman jadi bagaimana caranya supaya potongan-potongan lidah buaya ini bisa menjadi halus nah seperti ini karena sangat berlendir nah ini saya tambahkan air biar gampang untuk disaring seringannya juga seringan yang halus ya teman-teman karena nanti kita akan spray ke anggrek-anggrek kita jadi saya ulang-ulang terus aja tambahkan air ya mungkin perbandingannya sekitar 1 banding 4 atau 1 banding 5 ya teman-teman atau sampai terasa tidak begitu kental tidak begitu berlendir dan nantinya akan lebih mudah bagi kita untuk spray ke anggrek-anggrek kita jadi tidak usah khawatir tentang overdosis ya teman-teman karena sebelumnya pun saya sering menggunakan langsung potongan-potongan lidah buaya ini yang langsung diusapkan ke batang-batang anggrek karena ini herbal jadi tidak masalah langsung dioles pun bisa atau di spray seperti ini nanti pun juga bisa ya teman-teman sebenarnya ampas-ampasnya tadi juga boleh dituang langsung ke anggrek cuma takutnya nanti ampas-ampas itu akan berjamur atau gimana ya teman-teman nah untuk lebih amannya maka disini saya akan mencoba spray seperti yang direkomendasikan channel tetangga oke lanjut kita bisa langsung saja semprot ke bagian-bagian anggrek jadi boleh mulai dari akar batang dan daunnya jadi ini bisa langsung tanpa diendapkan dulu karena biasanya kalau tidak dihaluskan hanya dipotong-potong itu juga boleh direndam selama beberapa hari katanya baru bisa digunakan airnya nah ini karena langsung dihancurkan dihaluskan nah boleh langsung diaplikasikan ke anggrek-anggrek kita semoga bisa tumbuh subur, sehat, dan cepat berbunga oke teman-teman itulah tadi kegiatanku untuk pagi ini semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir oke sampai jumpa di video berikut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati